Pangeran Hairul Saleh Terima kasih Cip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Burhanuddin dan jajaran Saya tidak bertanya, cuma saya hanya urun rembuk Terkait TP4P dan TP4D ini Saya kira bertentangan dengan tupok si kejaksaan atau tugas dan mewenang kejaksaan Sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 2004 Terkait dengan tugas dan mewenang pada pasal 30 Di sana disebutkan bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara Serta bidang ketertiban dan ketentraman umum Niatnya bagus di TP4P ini Mengawal dan mengamankan proyek negara Tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu Tapi kenyataannya di lapangan Jaksa ikut perencanaan Jaksa ikut menghitung dan mengukur puluma Jadi Jaksa sangat mengetahui kekurangan-kekurangan proyek Maka dari sinilah bisa terjadi negosiasi Minta dengan proyek, minta dengan kontraktor Dan ini sudah bukan rahasia lagi Ditambah lagi Di lapangan Polisi juga iri pak Saya juga penyidik Kenapa saya tidak diikutkan dalam pengamanan proyek Nego lagi ini Jadi menurut hemat saya Mungkin perlu disempurnakan TP4P ini Kalau perlu Seperti apa yang disarankan oleh saudara saya Marsinton Kita hapuskan saja pak Yang kedua Terkait agenda nasional 2020 Untuk pilkada serentak Kedepan nanti ada 270 pilkada serentak Saya berharap Jaksa juga Jangan melanggar tupoksinya Jangan masuk ke ranah pilkada Karena kalau sudah berpihak kepada salah satu calon Pengalaman saya pribadi pak 2009 Sekda saya jadi tersangka Rupanya ripal politik saya Saya mau memasuki pilkada yang kedua Dia masuk kepada kejati Bukan kejati sekarang ya pak Pak Ari ya Kejati yang dulu Saya menghadap kejati Saya sampaikan pak Ini proyek saya Yang terkait dengan Sekda saya yang tersangka Saya sudah periksa ini Dengan inspektorat saya Dengan BPKP Dengan BPK Sudah tiga institusi yang memeriksa Saya clear Tolong saya jangan dipanggil Karena saya mau pilkada Saya minta keadilan Rupanya saya tidak diindahkan pak Laporlah saya dengan jamwas Saya lapor dengan jamwas Pak jamwas Saya minta keadilan Saya ini mau pilkada Kalau saya dipanggil nanti nama saya rusak Rupanya jamwas pak Rupanya jamwas pak tidak diindahkan juga Sama kejati Mohon ini jadi catatan Nanti mungkin diperkuat pak jamwasnya Jangan sampai gak ada harganya Jamwas tidak dihargai Saya naik lagi Ke jam pitsus Dengan jam pitsus selesai pak Akhirnya kejati tidak panggil saya Kalau dengan jam pitsus Tidak selesai pak Saya akan lapor dengan Kejaksaan agung Dengan jaksa agung Kalau dengan jaksa agung Tidak selesai juga Saya akan lapor dengan Tuhan pak Saya berharap Kejaksaan ke depan Dipimpin oleh pak Burhanuddin Semoga Kejaksaan lebih baik Lebih adil Dan lebih profesional Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih